Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi para penyuka, opor, oporan para ortoped pagi Bersama saya Pak Musi Utomo Dan saya pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Tangkas Sibarani SPOT Konsultan Beliau adalah salah satu dokter senior di rumah sakit ortopedi Hampir 23 tahun ya Pak Tangkas ya Dan beliau salah satu founding SPOT Injury dan Lower Extremity Atau IHKS di Indonesia Selamat pagi Pak Tangkas Selamat pagi Pak Bam Ya senang sekali saya kedatangan dengan Pak Tangkas pada pagi hari ini Kita bisa berbincang-bincang Mungkin Pak Tangkas sebagai founding IHKS dan SPOT Injury di Indonesia Bisa bercerita tentang kedua subspesialis ini Baik Jadi terima kasih Pak Bam Jadi IHKS itu adalah Indonesian Humanist Society Jadi itu kita kembangkan untuk lebih mempertegas Mempertegas ada cabang itu eksis sekarang di Indonesia Dan ada tenaga-tenaganya juga yang kualifikasinya jelas Jadi kualifikasinya jelas karena ada pendidikan khusus Ada seminar-seminar dan kursus-kursus yang harus diikuti Untuk terus bersiap-siap untuk menyongsong Karena setiap saat ilmu hipni itu terus berkembang Berkembang dan berkembang Kita juga harus siap-siap untuk itu SPOT Injury itu awalnya adalah suatu Keseminatan waktu itu Yang direncanakan pisah tapi tidak ternyata Karena memang masih di situ, masih di ekstremitas bawah Pinggul sampai ke bawah ya Jadi khusus untuk SPOT Injury Demikian majunya juga sekarang ini ya Kita sudah punya IOSMA itu ya Indonesian Orthopedic Society for Sport Medicine Association Itu juga sama Kita-kita yang berminat di SPOT Injury Kembali juga mengumpulkan diri di situ Dan seperti tadi di HKS juga kita eksis Dengan kualifikasi yang jelas Dengan ya tegas gitu loh Ini yang kita harus lakukan Ini yang tidak boleh kita lakukan Dan pendidikan kita sudah jelas di situ Jadi IHKS dan SPOT Injury itu adalah Dua kondisi yang maju bersama Satu maju bersama Jadi kalau ilmu ortopedi traumatologi itu luas Jadi kalau IHKS dan IOSMA Atau hip and knee surgery dan SPOT Injury Itu merupakan satu pendalaman dari ilmu ortopedi Jadi di Rumah Sakit Ortopedi ini Sudah ada ahlinya khusus yang tentang Kedua hal tersebut ada Pendalaman ilmunya Ada sarana-prasaranya juga lengkap Apa saja yang dipunyai disini Baik Jadi untuk SPOT Medisin, SPOT Injury Ya sejauh ini pelayanan SPOT Medisin, SPOT Injury itu adalah Banyak menggunakan artroskopi Kita sudah punya artroskopi Dan nanti akan kita kembangkan lagi Dan mungkin Kita punya satu sekarang Sekuruh Alhamdulillah ada satu Dan nanti perlu kita kembangkan untuk lebih ditambah lagi Nah itu sudah cukup memadai untuk melayani SPOT Injury Kasus-kasusnya yang paling banyak memang Rekonstruksi ligamen lutut Jadi itulah sekarang yang kita kerjakan Nah belakangan ini Kita sudah Pak Pak Muji juga tahu barangkali Regenerative Medicine Regenerative Medicine ini menggunakan biomaterial Rekayasa jaringan Dan lain sebagainya Yang bisa langsung kita gunakan ke pasien Yang bisa juga kita kembangkan dulu Kita tanam dulu di luar Sampai stem cell dan lain sebagainya Itu akan segera kita kembangkan Di SPOT Injury Dan teman-teman sudah melakukan Beberapa penelitian Riset tentang itu Tinggal kita mengeksekusinya Pelan-pelan ini Baru saya mulai Sekarang PRP Baru mulai Alat centrifuge Kebetulan saya punya sendiri Dan itu saya bawa ke rumah sakit Diputar di sana Dan itu kita ambil Untuk kita lakukan sebagai adjustment Terhadap terapi-terapi SPOT Injury Jadi perlu Bapak Ibu sekalian Ketahui Dokter Tangkas ini juga Kandidat doktor Untuk Ini Surgery Jadi salah satu penelitiannya itu Tentang PRP Ya itu untuk Mencegah Regenerasi Degenerasi Pada lutut Ya Dan ini Selain beliau Sebagai seorang konsultan Lutut Hip Dan SPOT Injury Juga beliau Mendalami ilmu Basicnya disini Ya Kira-kira dari Penelitian itu Nanti apa yang diharapkan Dokter Tangkas Jadi Sudah puluhan tahun Kita melaksanakan rekonstruksi Ligamen lutut ya Tetapi sampai sekarang Ya kita harus jujur Mengakui Masih banyak Kekurangan Kelemahan Dan masih kita temukan Lexity Ya Sesudah operasi Kita harapkan si lututnya Lebih stabil ya Tapi tidak selalu Tidak selalu terjadi Seperti itu Ada banyak hal yang Memang kita temukan Masih ada Lexity Sesudah operasi itu sendiri Nah Saya berpikir selama puluhan tahun Pak Pam Kenapa ini terjadi Seperti ini Apa yang harus saya lakukan Nah disitulah saya berangkat Untuk Melakukan suatu riset Ya Untuk menambahkan Suatu agent Ya Yang saya Pilihkan pada kesempatan itu Adalah suatu PRP PRP adalah Platelet Rich Plasma Kita olah sedemikian rupa Kita lakukan rekonstruksi Kemudian ditambah lagi Sat-sat obat adiktif lainnya Seperti Biposponat Dan itu akan Terus kita gunakan Dan PRP tadi Kita masukkan secara Merkala Ke lututnya Sehingga kita harapkan Ligemen yang disambung ini Tidak lagi mengalami Lexity Ya Jadi PRP itu bisa Bisa digunakan pada Kondisi Degenerasi yang ringan Sampai ke yang berat Jadi Ini jadi komplit sekali Dokter Tangkas melakukan Suatu Rekonstruksi surgery Jadi Ligamen yang Robek itu Disambung kembali Atau Digraf Dari Jaringan lunak Di sekitarnya Ini juga Secara Basically Mikro Arsitekturnya itu Juga Di treatment ya Dengan PRP ini Jadi Bapak Ibu Sekalian nanti Betapa Kompletnya ini Treatment ini Jadi Bukan hanya Surgery saja Tetapi juga Basicnya Dan Apa Kira-kira Kesulitan-kesulitan Selama ini Pak Tangkas Prosedur ini Pak Pam Sebenarnya Tidak terlalu sulit Kita hanya perlu Melengkapi Peralatan kita Yang Yang masih Perlu Diperlengkapi Sesudah itu Kita akan dengan Running well Akan bagus Kedepannya Tidak perlu terlalu Karena kita tidak butuh Peralatan yang Sangat canggih Itulah sebetulnya Penelitian ini Kita pilihkan Karena kita tidak Membutuhkan Peralatan yang sangat canggih Tapi Peralatan yang Biasa saja Sederhana Tapi Bisa digunakan Jadi manfaatnya Jadi Bapak-Ibu sekalian Tidak perlu Khawatir sekali Jadi Apalagi Pak Tangkas menganggap Bapak Sebenarnya ini sudah cukup Untuk sampai saat ini Dan kita ini sudah Sejajar dengan Negara-negara di sekitar kita Sudah Sudah Dengan Singapur Dengan Korea Dengan Jepang Itu Teknologinya Ya Sama seperti kita Sudah sama Dan Seperti diketahui Beliau Gauter Tangkas ini Juga Pernah Atau Beberapa kali Mengenyam pendidikan Di luar negeri Ya Mungkin bisa diceritakan Pak Tangkas Untuk mengetahui Bahwa Beliau memang Punya Basic yang Yang Tidak perlu diragukan Lagi Jadi Setelah lulus Dulu saya mengikuti Fellow di Korea Di Korea Di Conam National University Hospital Khususus untuk Hibni Di sana Ya Setelah itu Saya mengikuti Attach saya Di Thailand Kursus dengan Profesor Bonnie Brand Dari Australia Waktu itu Selama satu bulan Kemudian juga Saya attach Di Universitas Santo Thomas Di Filipina Di Filipina Semuanya Yang bisa Yang bisa Dokter Tangkas Ceritakan Yang mungkin Pengalaman selama ini Dan Hasilnya cukup bagus Itu yang bagaimana Baik Jadi Kalau dari Hibni Dan sport Ya Dari Saya mulai dari Hib ya Jadi Hib ini Ini atau Panggul Teman-teman Sekalian Panggul Itu Kasus yang Paling Banyak Di Indonesia Adalah Degeneratif Ya Kalian yang Degeneratif Dan Fraktur Ya Khusus untuk IHKS Yang Kita Lakukan Penanganan Adalah Untuk Degeneratif Jadi Sendi Panggul Itu Karena Satu dan Lain hal Menjadi Rusak Kemudian Kita Lakukan Treatment Nah Beberapa Kasus Yang kita Lakukan Itu Kita Ganti Sendi Dengan Posisi Yang Terbatas Tidak Bisa Terlalu Bebas Untuk Melaksanakan Mobilitasnya Tetapi Ada Beberapa Kasus Kita Dengan Modifikasi Sedemikian Rupa Sehingga Pasian Itu Yang Tidak Boleh Jongkok Tidak Boleh Bersujud Nah Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Pemahaman Berangkat Dari hal Yang Sederhana Sebenarnya Kenapa Sih Kok Gak Boleh Jongkok Kenapa Sih Kok Gak Boleh Duduk Tinggal Kita Memodifikasi Bagaimana Meletakkan K Bagaimana Menghitung Inklinasinya Sedemikian Rupa Sehingga Pasian Itu Bisa Melakukan Ada Tendaga Kerja Kita Tendaga Kerja Yang Bekerja Di Negara Lain Dia Mengirim Fotonya Kepada Saya Posisi Dokter Saya Bisa Posisi Seperti Ini Loh Walaupun Saya Kaget Jangan Gak Apa Saya Nyaman Saja Jadi Itu Kalau Misalnya Orang Yang Sudah Diganti Panggul Itu Dia Masih Bisa Misalnya Kalau Orang Muslim Itu Dia Bisa Sholat Bisa Duduk Di Antara Dua Sujud Itu Juga Bisa Ya Juga Misalnya Kalau Misalnya Kereja Dia Harus Bersujud Itu Juga Bisa Jadi Tidak Menghalangi Untuk Aktivitas Beribadahnya Itu Itulah Jadi Ilmu Yang Kita Dapat Di Bangku Kuliah Itu Memang Saklek Seperti Itu Tapi Dengan Pengalaman Kita Selama Ini Kita Mencoba Untuk Merubah Sedikit Mengembangkan Sedikit Dengan Pemahaman Terhadap Kinematika Daripada Sendir Itu Sendiri Kita Coba Seperti Tapi Ternyata Baik Hasilnya Jadi Apa Yang Didapatkan Dulu Di Pada Perkuliahan Itu Kemudian Dilakukan Suatu Riset Perkembangan Membaca Jurnal Pengalaman Pengalaman Itu Sehingga Kita Bisa Menemukan Satu Perumusan Bagaimana Panggul Yang sudah Diganti Itu Bisa Leluasa Untuk Bergerak Terus Bagaimana Dengan Untuk Penggantian Yang Apa Untuk Sediluto Dan lain Sebagainya Itu Pak Jadi Kami Beruntung Kita Beruntung Mencoba Melakukan Rekonstruksi Dan Dia Berhasil Dan Dia Bisa Meraih Medali Emas Itu Cedera Pada Waktu Olahraga Itu Bisa Regional Pada Besta Bisa gentlemen With carve- Terima kasih.